Selamat pagi di The Interview Wins Lohabar Apa kabar semuanya? Amin Senang saya melihat kehadiran anda semua disini Saya doakan semoga bahagia selamanya Amin Dan seperti biasa saya didampingi oleh bidadari yang turun dari langit Langit tapi nyangkut diponasem Tapi tetap aja terpindah dari Dan dia masih lonely, masih sendiri Single, bukan lonely Single Dan Alhamdulillah bikin kameramen datang lebih awal Memirsa The Interview Wins Tidak berpanjang lebar Karena pada malam hari ini kita datang kehadiran tamu terhormat Beliau adalah luar biasa sekali Penggemar saya dan saya juga senang sekali karena saya dulu pernah ikut klub Liverpool Dan saya juga kuliah di H Akspat 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 Pak di Harvat Di Harvat itu Alat Harpat Alat musik ya Alat musik ya Di Harpat terus Akspat terus langsung pindah di Birmingham University Alat musik ya 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 Wow, Mas Oko. Luar biasa. He's so handsome. Oh ya, oh very handsome. Ini udah nakal juga. Hei. Nakal ya. Belum apa-apa udah bilang handsome ya. Yang kamu cari yang seperti ini. Aku sih sebenarnya cari yang muda sih. Kira-kira ada nggak ya yang muda di belakang. Beliau ini masih 27. Oh. Nah, sudah tua. Sininya, tapi sininya. Terima kasih. Sudah datang di acara yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Terima kasih atas undangan ya. Senang sekali bisa ikut show yang luar biasa. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam cara penerimaan gitu. Iya. Tidak. Semuanya aman. Terima kasih. Please, please, please. Itu sudah tiga hari yang lalu. Wah. Itu dari air hujan. Air hujan. Maksudnya sakit perut ya. Tidak. Healthy, healthy, healthy. Healthy, healthy. Healthy, no. Ini tadi. One hour lah ini. One hour. One hour. One hour. One hour. Asri dari Pakistan ya. Iya. Saya keturunan Pakistan. Tapi leher di London. Dewasa di London. Kuliah di London. Nikah di London. Semuanya. Wah. 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 Keren banget kalau nikah di London. Mas Leput. Iya. Sama siapa? Kuda nyakitnya filter. Sama kudanya sih. Maunya sih sama yang di sebelah kalau peka ya. Iya. Sebelah yang di sana maksudnya. Iya. Pernah di London pernah? Belum. Belum. Harus ke London. Ibu kota dunia saya kira. Bagus sekali. Oh. Sejuk ya. Iya. Sejuk tapi keren juga. Iya betul. Keren banget. Mata uang pakai si Pond Sterling ya sana ya. Iya tapi mata uang Sterling sudah turun sedikit. Jadi murah bagi orang Indonesia saya kira. Waktunya pas untuk berlibur di London. Oh iya kalau gitu tuker ya uangnya Pond Sterling. Untuk? Tantong saya hanya uang Indonesia seorang. Oh iya iya iya. Mas Tukul Mas Tukul. Beliau ini adalah dubes Inggris pertama yang beragama Islam loh Mas Tukul. Subahan. Amazing amazing. Great. Great. Incredible ya. Sama dulu dong Mas Tukul. Sudah berapa tahun? Saya baru 2 tahun di Indonesia. Ini sebenarnya pertama kali saya ditempatkan sebagai seorang duta besar. Ini tugas pertama saya di Kemlu Inggris. Tapi Alhamdulillah sempat bertugas di Indonesia. Itu negara yang sangat luas, sangat menarik, berpotensi. Jadi hebat sekali ya. Terima kasih. Pancak juga bahasa Indonesia nya ya Mas Tukul. Iya Mas Tukul. Mas Tukul. Di Indonesia sudah kemana aja? Oh saya kemana-mana. Setiap bulan saya berusaha keluar Jakarta. Jadi sudah berkunjung ke Aceh, Papua, Kaltim, Kalteng, Jabar, Jatim, Jateng. Saya baru dari Jambi sebenarnya. Oh Jambi sebenarnya. Sudah kerja Jambul ya. Jambi sana, Sumatra. Sumatra. Ya. Favorit, paling favorit mana? Paling favorit? Oh itu sulit dijawab. Mungkin Jogja. Kenapa Misha? Kenapa? Karena saya menginap di Jogja selama satu bulan sebelum saya mulai tugas di Indonesia. Jadi waktu itu tidak ada siapapun yang tahu saya akan menjadi duta besar. Jadi bisa naik becak, cleaning-cleaning, naik bis. Luar biasa. Ngobrol-ngobrol di kampung-kampung. Jadi itu waktunya sangat bagus. Khususnya karena saya bebas. Bisa mengeksplore gaya hidup Jogja, gaya hidup Indonesia. Subhano. Ya bagus sekali. Itu yang disukai. Yang tidak disukai apa di Indonesia? Yang tidak disukai? Tidak disukai? Semua saya sukai. Wah. Can I ask you something? Please. In English? Wah. Pasti bahasa Inggris? Ya jangan bahasa Inggris. Tunggu-tungguan speak okay ya. Mister, dengar-dengar katanya waktu Mister ke Jogja. Kan inggris? Never mind. Ke Jogja, Mister sempat mengunjungi salah satu pesantren di sana ya? Betul. Beberapa minggu lalu saya berkunjung ke Jogja untuk secara resmi dan mengenap satu bulan di pesantren Wilemin. Itu sebuah pesantren yang sangat bersajarah ya. Saya kira didiri lebih dari 100 tahun lalu ya. Wah. Ya bagus sekali. Tapi itu pengalaman menarik. Bisa ngobrol-ngobrol dengan para santri, dengan guru-gurunya. Dan bangun pagi-pagi. Mereka minta saya memberi kultuj. Wow. Tapi lupa untuk menjelaskan ke saya kultuj hanya 7 menit. Jadi saya berpedato selama 30 menit. Gak apa-apa kalau bagus gak apa-apa. Bagus pasti memberikan santapan hati, memberikan kesejuan, memberikan care and share untuk para santri. Supaya berpikir positif dan berjiwa besar. Oke pemirsa, saya akan ngobrol lagi dengan duta besar Inggris yang sangat luar biasa. Sebagai tamu kehormatan di The Interview with Tuku Arwa. Jadi jangan kemah menahan tetap di The Interview with Tuku Arwa. Terima kasih. Terima kasih. Masih semangat? Masih. Mana suaranya? Kembali ke... Apa? Tadi lagunya The Beatles. Ya. Negara asalnya Bapak. Oh. Inggris terkenal ya untuk musik, untuk sepak bola, pendidikan tinggi, banyak hal lagi. Tapi musik-musik Inggris sangat terkenal. Khususnya Beatles ya. Bisa nyanyi lagu satu lagu. Saya? Oh minta maaf. Oh. Oh. Kenapa? Kenapa? Kalau saya menyanyi mungkin semua pemirsa kan. Oh. Oh. Don't off the television. Oh no no. Di sini boleh tapi yang penting musiknya bagus ini. Oh. Bagus ya kalau nyanyi bareng gitu ya. Bisa memberikan, menghibur ya. Gimana setuju gak? Nyanyi. 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 It's okay mister. It's okay. Dua. Dua. Make. Satu make. Ya. But no. Masukul harus ikut. Ayo. 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 Bкольку, bagus kok suaranya? Bagus. Bagus kok mister suaranya? Lebih dominant tapi ya lihat. I ayo. Maksudnya lebih dominant diemnya gitu. Bek. Teriboh right. Bahaya sekali saya tidak bisa masuk Jacksonnya lagi. Saya belum menyanyi dimanapun Terima kasih Terima kasih People you get to work in Indonesia How long you learn bahasa So you can talk bahasa Indonesia Clearly right now Sampai pun teranggi itu masuk bola Kelihatannya mas Tukul pintar bahasa Inggris ya Baca Saya kepingin sekali bahasa Inggris Anak-anak saya itu pintar Pintar bahasa Inggris itu penting ya Saya belajar bahasa Indonesia selama 6 bulan Sebelum bertugas sini 5 bulan di London, 1 bulan di Jogja What's the difference between Muslim in England and Indonesia? Oh saya kira tidak ada perbedaan yang sangat besar Karena Muslimnya seluruh dunia Umat Muslim hampir sama Semua beribadah caranya hampir sama Dan semua waktu sholat Solat, face Mecca ya Jadi hampir sama Tapi perbedaan besarnya adalah di Inggris Umat Muslim masih minoritas ya Di masa sekarang 5% jumlah penduduk Inggris beragama Islam Di ibu kota mungkin 10-15% beragama Islam Di kota terbesar kedua di Inggris, Birmingham Itu kelompok Muslim sudah mencapai kira-kira 30% Jadi cukup besar Ada banyak Muslim di Inggris Ada masjid di mana-mana bisa membeli dan menemukan makanan halal Tidak ada masalah Dan sebenarnya kalau mau beribadah sebagai seorang Muslim Tidak ada hambatan Kalau mau ambil cuti untuk merayakan Idul Fitri Tidak ada masalah Kalau mau berpuasa bisa menyesuaikan jadwal di kantor So tidak ada hambatan sebenarnya Nah katanya nih Mas Lukul katanya Mister ini pernah takjub Atau amaze melihat wanita berhijab naik motor di Indonesia Benar Kenapa tuh? Karena saya kira dibandingkan negara-negara lain Mungkin Indonesia dalam gaya hidup agamanya mungkin sedikit maju Jadi pertama kali saya di Jogja Saya lihat ada perempuan-perempuan naik sepeda motor pakai jilbab Sebenarnya saya belum lihat itu di mana saja Saya berkeliling-keliling di Asia Salatan, di Timur Tangga, di Afrika Timur Tapi saya belum lihat perempuan pakai jilbab naik sepeda motor Jadi saya memfoto dan mengirim foto lewat WhatsApp ke anak-anak saya Anak-anak perempuan Saya mau memperlihatkannya Ini gaya hidup agama yang modern, yang maju Jadi ada perempuan bisa pakai jilbab Bisa beribadah Tapi bisa naik sepeda motor ke kantor atau ke universitas juga Jadi anaknya Mister perempuan semua ya? Anaknya Mister perempuan semua? No, anak-anak sulung saya laki-laki dan ada dua perempuan Denger-denger katanya yang laki-laki mirip Zain Malik ya Mister Dibawa ke sini gak Mister? Dengarnya Dengarannya Terus kamu ngomongnya gitu, kameramen itu kamu apain? Apain Itu baru sepeda yang lihat berjilbab pakai motor itu ya? Amazing banget ya? Ada mungkin ada beberapa hal seperti itu yang lain juga ya Misalnya pada bulan puasa lalu saya ke Masjid Cuthmutia Dan lihat ada Ramadan Jazz Festival Itu menarik sekali ya Itu Jazz Festival yang diselenggarakan dalam kompaun kawasan masjid Itu sangat menarik Kalau saya ke masjid lokal saya di London Dan minta ayo mengatur Jazz Festival Mereka akan Agum ya Ya, agum mungkin berpikir saya sedikit gila Jadi ada banyak saya kira yang bisa dipelajari dari pengalaman Indonesia Dan saya berusaha sebenarnya untuk menarik umut Muslim Inggris Untuk berkunjung ke Indonesia Mengalami gaya hidup agama di sini langsung Dan saya kira ada banyak hal yang bermanfaat Luar biar Terima kasih Mbak V ini mungkin bisa kan Mbak V ini adalah juru bicara kedotaan besar Inggris Di bangku penonton kita Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak V Jadi juru bicara di Inggris ini Mbak ya Di sini Sudah berapa tahun? Pakai mic Sudah hampir 14 tahun Wah subhan Gimana dengan kehadiran beliau nya di Indonesia? Beda dengan duta besar lain atau mungkin ada spesial Atau ada sesuatu Kalau Pak Dubes ini adalah Dubes pertama yang Dubes kedua yang saya handle yang bisa bicara bahasa Indonesia secara lancar Wah Lancar sekali Bagus ya Dibanding yang lain gitu maksudnya Yang lain juga bagus Cuma karena beliau bisa bicara bahasa Indonesia Jadi interaksi dengan komunitas di sini lebih gampang Beliau apa yang sering dikeluhkan di sini? Tidak ada ya Pak ya? Pak Dubes Meskipun macet Tetap senyum Oh ya Jadi kan Ini masukan buat kita Masukan buat kita Nanti ada yang kurang mana Nanti saya bisa memberikan satu Kan saya juga sebagai staff ahli freelancer Jangan lupa melihat The Interview with Dulu Baik pemirsa sekarang Kita sudah bersama Tamu kita berikutnya Yaitu Ibu Mimi Tepuk tangan Lio adalah penerima biasiswa S2 di Leeds University Program International Communication Luar biasa Terima kasih atas kehadirannya Ibu Mimi Terima kasih Pak Muazzam Malik nih Katanya British Council membuka biasiswa seluar-ruarnya di sana seperti sal itu ya 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 di Inggris kami punya program biasiswa namanya Chevening Chevening Scholarship Itu program biasiswa terkenal Mendenai mahasiswa-mahasiswa cerdas Seperti Ibu Mimi di sini Berarti saya juga sudah Oh siap Ayo 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 Tapi harus belajar bahasa Inggris dulu ya Inggris punya universitas-universitas yang terbaik di dunia Empat dari sepuluh yang terbaik di dunia di Inggris 20 dari 100 yang terbaik di Inggris Dan pengalaman pendidikan tingginya sangat menarik sangat luar biasa Karena tidak hanya berkualitas dalam classroom Tetapi bisa menikmati sepak bola Muzik Dan menikmati Dan bisa bertemu dengan orang-orang dari seluruh dunia Karena di masa sekarang Satu dari enam mahasiswa yang kuliah di Inggris sebenarnya dari luar negeri Dan satu dari empat dosen yang menggajar di universitas-universitas Inggris juga dari luar negeri Jadi itu menjadi kuliah di Inggris menjadi jendela untuk dunia Luar Saya sekarang ke Ibu Mimi Mohon izin Ibu Mimi Ibu Mimi Mohon maaf nih Pemirsa Ibu Mimi ini adalah seorang tunanitra Bisa diceritakan kenapa memilih kuliah di Inggris Kenapa ya Memang Ya setelah saya tamat S1 Lalu saya punya pengalaman bekerja di dunia disabilitas Sekarang kita sebut disabilitas ya Kalau dulu kita kenal kecacatan Lalu saya ingin tahu bagaimana kalau perlakuan Atau ya perlakuan orang-orang di luar negeri terhadap kami yang mengalami disabilitas gitu ya Lalu memang saya ingin sekali bagaimana mendapatkan pengalaman untuk melanjutkan studi Karena buat saya kalau saya bisa terus melanjutkan kuliah S1 lalu selesai S2 Dan saya merasa masyarakat akan lebih melihat bagaimana perjuangan orang-orang dengan disabilitas dalam dunia pendidikan Lalu saya memilih LEADS memang karena LEADS itu memberikan aksesibilitas belajarnya disediakan Lalu memang disana yang sangat luar biasa buat saya adalah ketika mereka tahu bahwa saya pelamar dengan Tuna Netra Mereka langsung bertanya kebutuhan apa yang saya butuhkan untuk menolong saya dalam belajar Ketika disini mungkin keberanian berjalan sendiri menjadi was-was gitu ya Kalau disana karena keberanian berjalan dari tempat apartment, student apartment ke kampus itu menjadi lebih nyaman, lebih pede berjalan dengan tongkat Jadi memang ketika saya kuliah disana tidak hanya kampus yang memang memberikan perhatian Tapi mungkin apa kita sebut wali kota kali ya Pemerintah LEADSnya itu tahu bahwa akan ada seorang mahasiswa tidak melihat Mereka datang mengunjungi bertanya apa yang dibutuhkan Karena mereka tidak hanya memikirkan bagaimana saya kuliah Tapi bagaimana saya juga hidup untuk pergi belanja, makan, minum, jalan dan lain sebagainya Jadi mereka membekali saya satu alat kecil Kalau saya bawa alat ini setiap titik-titik tertentu dia akan berbicara Belok kanan kemana, belok kiri kemana, lurus kemana Alat itulah yang menolong saya kalau berpergian sendiri Kalau saya merasa saya ingin pergi sendiri ya Tapi mereka juga bertanya perlu gak personal assistant Jadi saya tahu satu minggu saya akan dibantu dengan personal assistant sekian jam seperti itu Dan inilah yang menginspirasi saya ketika saya kembali ke Jakarta Saya ingin juga menciptakan hal itu di Jakarta tentu Amin ya, mudah-mudahan lah ya Amin ya Amin ya Amin ya Amin ya Baik pemirsa saya akan ngobrol lagi dan kemana tetap di The Interview with The Cool itu bahasa Inggris ya Tuh itu sangat, Cool itu keren berarti sangat keren sekali Baik pemirsa The Interview with The Cool Armana tadi Kita sudah ngobrol soal makanan Sekarang saya mau kasih makanan kesukaan Pak Muazzam Malik ini ya Kita mendatangkan Mak Ijem Wah ini nama apa-apa ini Nama langsung pun Nama Langsung aja Yaitu Lotek kesukaan Pak Muazzam ya Yaitu Lotek dan ini dia Mak Ijem Kalian mah hijau Selamat tinggal Ijem Orang 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 Jemurnya Jemurnya Eh Ijemu enggak binar sama Ije. Sok-sok calik-calik. Ya udah lepas aja dipegang. Ini Mas Tukul yang pegang. Enggak dia yang pegang. Aku cemburu lah sama Mas Tukul udahlah. Mas Tukul, dengar-dengar katanya Mak Ije mau bikin lotek ya di sini ya. Boleh untuk kakak-kakak FD yang ganteng-ganteng gecik-gecik kalau membawain mejanya ya. Suka banget ya. Mas Ije suka banget. Bagus itu sehat, makanan sehat itu. Makanan sehat tapi makanan enak, pedas. Betul, sehat. Saya juga suka. Enggak suka? Suka? Mas Tukul suka? Suka banget. Itu sehat itu di perut itu untuk pencernaan dong. Nah ini dia nih Mas Tukul nih. Angga, my jam. Ini warna shower bednya ada yang lebih berwarna. Kucel ya? Ancar nih Mas. Ancar tuh. Baru-baru. Mas. 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 Silahkan Mas. Sebentar ya. Dipeset ya. Wait ya. Oh Mister ya. Mister boleh ikut. Ayo Mas. Silahkan. Mas Tukul juga. Mas Tukul udah ntet kotor. Mas Tukul. Mas Tukul. Mas Tukul. Mas aneh kasur ya mahlotek. Terima kasih maizem. Terima kasih. Mas Tukul. Mas Tukul. Mas Tukul. Suka banget ya? Suka banget ya. Mas Tukul. Same like me. Same like you. Ini enak ya? Mas Tukul tau engga, maizem ini kita bawain langsung dari Purwakarta lol. Oh, pagi-pagi kita bawa ke sini. Maicem dari Purwakarta ya? Dari Purwakarta langsung. Di Purwakarta jauh-jauh ke Jakarta nyanyandak lotek. Beli badela lotek gitu. Ngarawasan anu di Purwakarta gitu. Ya, ya, ya. Ya, jauh-jauh dari Purwakarta. Datang ke sini hanya membuat lotek. Itu Pak Dubes. Gak ragu ya sebenernya. Puhun, Pak. Gitu. Maicem, maaf, lotek itu makanan asal dari mana? Asalnya dari Purwakarta. Gitu. Maicem tadi tadi dagang di tempat pemerintah. Gitu. Pas gitu. Terus bikinnya kapan sambil bikin? Sambil bikin aja. 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 Enjoy, enjoy, enjoy. Aku boleh minta kerumpuknya, Kak. Pak Dubes, maaf Pak Dubes. Kenapa kok suka lotek, kenapa? Kenapa? Kenapa kok suka lotek? Segar, pedas, enak, bagus untuk kesehatan. Wow. Semuanya. Berapa hari sekali makan lotek? Waktu saya belajar bahasa Indonesia di Jogja mungkin... Gini asal ibu? Empat kali seminggu. Lima kali seminggu. Wow. Makan siang suka. Cepat dan enak. Betul. Suka banget ya. Ini rekombinasinya udah pas ya maicem ya? Iya. Sabe-nya, garamnya. Sabe-nya, gula-nya, uyah-nya, kacang suuk-nya, dipas, sakye. Ini apanya ini lontongnya? Lepet. 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 Lepet apa? Lepet apa? What the meaning lepet, maicem? Itu loh mas, lepet baju. Lepet baju. Lepet. Mas Tukul, mas Tukul bolehlah kita minta untuk Mr. Muazzam coba ngulek. Penasaran pengen liat boleh Mr. Muazzam? Boleh ya Mak? Bisa. Boleh, dok. Ya. Pikir aja sendiri. Silahkan. Ayo, ayo, ayo. Baik banget ya Pak Dubesnya ya. Cepat tangan. Aduh, ngeliat cowok ganteng ngulek. Enak nih, kayaknya bakalan enak nih. Lo mau cepet. Ayo. Pakai air sedikit. Apa-apa bisa ya. Selalu siap coba ya. Luar biasa. Multitalent. 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 Familiar, friendly, down to earth, luar biasa. Big flow. Duta besar loh. Ini harus dicontoh. Ini beri inspire untuk duta besar yang lain. Oke deh. Supaya cepet ini boleh dilanjutkan oleh. Lepas, lanjut. Ini ada yang lebih gede lagi kayak gitu. Ini pesen beli atau? Pesen. Pesen ya. Pesen lagi dua bulan. Itu coetnya. Datang letik doi. Datang letik doi. Datang letik doi. Ayo terrojol. Sakyu. Sakyu. Ayo. 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 Yang ini coetnya gak ada yang gede lagi. Nah. Terus Ma Ijem bilang. Masih banyak lagi yang gede. Oh. Itu. Apanya? Coet. Cobek. Cobek. Kalau coetnya segini ulek-uleknya seberat. Ih. Tisu, tisu. Ada tisu gak? Bersih. Ini untuk Pak Dubes loh. Bersih, Pak Sukul. Bersih. Bersih. Bersih itu. Pasti anak. Delicious. 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 Delis. Empeng-empeng apa kerupuk sukanya? Pak Dubes suka empeng apa kerupuk? Oh kerupuk. Terus dapatnya? Habis. Booster. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Abrolan apalagi jangan kemampuan-puan tetap di The Interview with. Tosolah para Allah. Makasih. Luar biasa sekali. Ma Ijem luar biasa sekali. Tadi apa namanya cara nguleknya. Tadi udah jadi sekarang kita coba Pak Dubes silahkan. Terima kasih. Enak sekali. Ya. Jadi gimana rasanya coba dulu. Ya. Hmm. Very delicious. Very delicious. Ya. Very delicious. Raus? 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 Raus itu buat ini apa des itu? Ya. Ya. Perfect. Sempurna. Wow. Luar biasa. Ini enak banget. Enak banget ya. Ya. Harus main ke Purwakarta lagi. Ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Anak. Main kesana ke rumah. Di. Siap. 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 Aduh ini emak bisa aja modusnya. Lu jangan diketawain siapa tau Pak Dubes memang bener-bener ada tulus. Ya bener-bener ada tulus itu biu malah aja seajrofahu malu ini tadun. Karena lilai ta'ala. Coba lapa. Ya kan lu diajak saya tawain. Makasih. 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 Hmm. Hati-hati ketuker ketuker. Hati-hati ketuker ketuker. Nah. Hati-hati ketuker. Ah. Nah. Nampak aku. Ah. Ah. Aduh Mas Tukul, silahkan, silahkan, Tukul. Engga, emang nih. Mas Tukul mah enggak apa-apa, Makasih Mister. Ya. Mas Tukul mah enggak apa-apa. Saya dengar, saya belum coba bakso Mas Tukul. Ada bakso Mas Tukul, saya dengar. Ya, tahu juga. Pengen, bakso Tukul Arwana itu. Ya, saya belum coba. Mau ya? Tapi, ya mau, mau. Ya, nanti saya dengar, enak juga. Betul ya, nanti kita ngomong Mbak V, ya. Kita kirim ya. Buka, enak bagus. Ada di seluruh Indonesia. Oh ya? Wow, tambangannya banyak ya Mas Tukul ya, Alhamdulillah. Maizem, berapa lama jualan ini? Dari tahun 2006. Wow. Pelanggannya siapa saja? Ya, banyak gitu. Orang mana-mana, orang Jakarta, orang Bandung, Sukabumi. Pak Bupati Deddy. Pak Bupati Deddy. Itu apalagi? Ini saya lihat di Instagram, Maizem ini dirangkul sama Kang Deddy. Lagi ngapain tuh sama Kang Deddy tuh Oh ada fotonya tuh Mas Tukul Ada fotonya Mas Tukul Itu kan Ma Ijem lagi jualan tuh warung Ma Ijem itu Nah datang Pak Deddy langsung Dia minta ngasih uang Suruh pindah Ya silahkan aja gitu Ibu bilang Terus dia tanya Ini tanah siapa yang Ibu ditempati Tanah pemerintah gitu Kalau Ibu ini dibongkar Ridho gak? Ya ridho aja gimana Ini tanah pemerintah gak apa-apa Bagus Bagus itu berarti memang Biar berkah jualannya Biar berkah hasilnya Karena memang itu punyaan umarok Punyaan pemerintah Punyaan pemimpin Kalau nempatin Kalau mau ditempatkan lagi Ya harus ikhlas ya Luar biasa Ma Ijem ini katanya seniman calung Wow Dulu Biasanya megang apa? Megang calung Pegang calung Yang dibukulnya dikembalin Tapi pukulannya gak dikembalin Enggak dong Pegang itu Pegang calung Di mana penghasilannya seniman calung sama jualan? Sama aja Oke Untuk Ibu Mimin Untuk Ibu Mimin Katanya Ibu Mimin Membuka Institut Institut Gimana nih ceritanya Ya Saya punya lembaga namanya Mimin Institute Dan ini memang inspirasi ketika saya setelah menyelesaikan master saya di Inggris Lalu karena saya tahu kenapa mereka menjadi lebih aware Lebih menghargai kehidupan orang-orang dengan disabilitas Karena memang perlu pengetahuan Karena disabilitas ini kan urusan kita bersama ya Dan gak ada satu orang pun yang ingin menjadi disabilitas ya Jadi Mimin Institute Mempunyai dua misi besar Yaitu pendidikan keluarga dan masyarakat juga pemerintah Dan yang kedua pendidikan anak dan remaja berkebutuhan khusus Untuk dapat tetap sekolah, belajar, dan bekerja Luar Semoga program-programnya, institutnya, banyak peminatnya Dan bisa bermanfaat semua orang Luar biasa Last question for Pak Dupes nih Apa harapannya untuk kerjasama Inggris dan Indonesia ke depannya nih Oh harapannya besar Karena Indonesia adalah sebuah negara sangat berpotensi Kan menjadi salah satu negara yang paling penting untuk masa depan dunia Saya berpikir karena ekonomiannya sangat besar Jumlah penduduk besar Dan negara yang demokratis beragama Islam Kelompok Muslim di Indonesia, paling besar di dunia Dan Dan karena Indonesia akan menjadi sebuah negara yang sangat penting ke depan Harapannya adalah kerjasama antara Inggris dan Indonesia bisa saling bermanfaat Karena Indonesia perlu mungkin kerjasama dengan Inggris Ini saya hanya ini aja yang bisa diberikan Nah ini Mas Tukul Dan inspiring dan inspiratif dari tontonan yang sangat luar biasa ini Ikuti terus The Interview with Your House Terima kasih.